Tiandou. Klan Dewa Darah. Salah satu dari empat klan dewa besar di dunia langit barat. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, ada seorang dari klan dewa darah bernama Sue Xi. Dia telah mengalahkan Sue Xi. Meskipun dia telah menderita luka parah dari Mu Chen, dia berhasil mengirim berita tentang Luo Li kembali ke klannya. Dari pentingnya Luo Li bagi klan dewa Luo. Jika klan dewa darah tahu tentang dia, mereka pasti akan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, ekspresi yang agak dingin muncul di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah orang-orang dari klan dewa darah. Dunia surgawi barat sangat jauh dari sini. Bahkan keberadaan alam Soverein perlu waktu yang cukup lama untuk sampai di sini. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa itu kebetulan bahwa orang-orang dari klan dewa darah akan muncul di sini. Orang-orang ini pasti datang ke sini untuk Luo Li. Tatapannya dengan tajam melesat ke arah sosok-sosok berjubah darah yang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Sebelum berfokus pada bagian depan dari 10 sosok yang hadir di sana, di sana berdiri seorang pemuda dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Orang ini juga mengenakan jubah berwarna merah darah. Namun, ada sedikit corak keemasan di ujung lengan jubahnya. Memberinya sedikit kesan kebangsawanan dalam penampilannya. Jelas sekali. Statusnya berbeda dengan orang yang berdiri di belakangnya. Pemuda berjubah merah darah bermata emas itu memiliki wajah yang sangat tampan. Sementara bibirnya tampak sangat merah. Pada saat ini, dia juga mengarahkan pandangannya ke arah Muchen dan yang lainnya. Secara alami. Tepatnya, tatapannya harus terkunci pada Luo Li. Selanjutnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Menganggupkan kepalanya dengan sikap yang berbudaya dan halus. Sebuah suara lembut terdengar darinya. Luo Li. Akhirnya aku melihatmu. Menatap pemuda tampan dengan mata indahnya. Luo Li perlahan-lahan mencengkeram tangannya dengan erat saat suara jernih dengan sepotong es terdengar darinya. Sue Tiandu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pangeran keempat dari klan Dewa Dara akan benar-benar muncul di sini. Kamu mengingatku benar-benar membuatku bahagia. Pemuda tampan bernama Sue Tiandu tertawa. Melambaikan lengan bajunya saat dia membawa banyak sosok di belakangnya saat mereka melesat ke depan aura darah tampak beriak di bawah kaki mereka. Sementara rasa darah samar yang menguar menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh orang-orang menunjukkan tanda-tanda membalik dan bergejolak. Ekspresi tanpa emosi muncul di wajah Muchen saat Su Huang dan yang lainnya segera memutar energi spiritual mereka. Sambil dengan waspada menatap ke arah sekelompok orang jahat yang menuju ke arah mereka. Klan Dewa Darah. Menyapu sekilas ke arah Sue Tiandu. Sinar kecemerlangan langsung terpancar dari mata Wen Kingsuan yang seperti burung phoenix. Berhenti tidak terlalu jauh dari Luo Li. Sue Tiandu menyapu pandangannya ke sekeliling. Sebelum akhirnya berhenti pada Muchen dan Luo Li jelas. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa yang memancar dari keduanya. Setahun yang lalu, Susi menyampaikan pesan bahwa Anda telah muncul di Akademi Spiritual Langit Utara. Hal ini menyebabkan sedikit keributan. Haha. Kamu adalah calon permaisuri Klan Dewa Luo. Dan juga harapan terakhir yang tersisa bagi mereka. Jika aku bisa menangkapmu, Klan Dewa Luo akan jatuh dalam keputus asaan. Saya pikir ketika itu terjadi. Luo Tian Shen akan menerima pukulan yang sangat berat, kata Sue Tiandu sambil tersenyum tipis. Oleh karena itu, saya dikirim ke sini. Klan Dewa Darah benar-benar menganggapmu hebat, jawab Luo Li dengan nada acuh tak acuh. Ikuti aku dan kembalilah. Luo Li dengan kekacauan perang yang terus berlanjut di dunia surgawi barat dan Klan Dewa Luo menderita kekalahan demi kekalahan. Selama kamu mengikutiku kembali ke Klan Dewa Darah. Aku akan meminta pernikahan kita dengan para petinggi klan. Pada saat itu, dengan kamu menikah denganku, Klan Dewa Darah dan Klan Dewa Luo tidak akan lagi terpisah. Selain itu, kita akan bisa melenyapkan dua Klan Dewa besar lainnya. Pada saat itu, hanya akan ada dua Klan kita di dunia surgawi barat. Dan Klan Dewa Luo mu akan terlindungi. Senyuman lembut dan antisipatif tampak muncul di wajah tampan Sue Tiandu. Menatap Luo Li. Dia terus berbicara. Dengan cara ini, berapa banyak warga yang bisa kamu cegah agar Klan Dewa Luo tidak kalah? Mengepalkan pedang Dewa Luo-nya dengan erat. Niat mengerikan muncul di dalam mata Luo Li yang jernih dan menggetarkan jiwa. Namun, kali ini, tanpa menunggunya menjawab, Mu Chen mengambil langkah di depannya melihat ke arah Sue Tiandu. Dia tertawa sambil berkata, Maaf untuk memberitahumu bahwa gadis ini sudah diambil. Selain itu, dengan moralitas dan perilaku Anda, Anda mungkin masih sedikit melenceng dari tujuan Anda untuk menjadi kontributor besar kesuksesan bagi Klan Dewa Darah. Uwan. Seketika, sinar kecemerlangan yang dingin melintas di kedalaman mata Sue Tiandu. Melihat ke arah Mu Chen. Dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Dan siapa kamu? Saya berbicara dengan Luo Li. Siapa kamu sampai menyelah kami? Apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan? Jawab Luo Li dengan nada acuh-ta'acuh yang serupa. Mendengar jawaban Luo Li. Mata Sue Tiandu sedikit mengecil. Akhirnya, tatapannya ke arah Mu Chen berubah menjadi gelap gulita. Sementara Busur mengejek melengkung di sudut mulutnya sebelum berkata, Luo Li. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Ada banyak pemuda elit di dunia surgawi barat dengan latar belakang luar biasa yang tergila-gila padamu. Namun, Anda bahkan tidak memperhatikan mereka. Dan harus lari ke Akademi Spiritual Surga Utara yang begitu kecil untuk jatuh cinta dengan orang seperti itu. Tahukah Anda bahwa jika berita ini sampai di dunia surgawi barat? Masalah apa yang akan ditimbulkannya pada klan dewa Luo Anda? Anda harus sangat jelas bahwa ada beberapa pengaruh di dunia surgawi barat yang menatap Anda dengan penuh nafsu. Permaisuri klan dewa Luo berikutnya. Nada suaranya berubah menjadi agak dingin dengan tambahan sedikit amarah dan kecemburuan terhadap Mu Chen. Jelas. Luo Li yang mengakui klaim Mu Chen telah menyebabkan beberapa fluktuasi muncul di dalam hatinya. Seolah-olah aku punya urusan denganmu. Jika Anda ingin membidik klan dewa Luo kami, Anda hanya perlu mengambil tindakan. Jangan bilang kalau kalian tidak melakukan tindakan tercelah itu dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, bahkan jika klan dewa Luo kami dihancurkan oleh kalian, kami pasti akan memastikan klan dewa darah kalian menderita kerugian besar dalam prosesnya. Pada saat itu, klan dewa darah kalian akan mengalami kemunduran yang sama dengan klan dewa Luo kami. Jawab Luo Li. Wajah tampan Suetian Du akhirnya berubah menjadi gelap gulita sebelum perlahan berkata. Karena kau begitu keras kepala untuk mengucapkan kata-kata itu. Satu-satunya tindakan yang bisa saya lakukan adalah dengan paksa membawamu kembali ke dunia surga wibarat. Mendengar jawabannya, Mu Chen memberikan senyuman tipis. Senyuman yang mengandung niat membunuh yang tak bisa disembunyikan cahaya petir hitam muncul di permukaan tubuhnya. Sebelum berkata sambil mengunci tatapan dinginnya pada Suetian Du. Saya merasa bahwa Anda tidak perlu mempertimbangkan untuk membawa orang kembali. Tetapi untuk mempertimbangkan dengan tepat apakah Anda dapat tetap hidup dan kembali atau tidak. Oh. Saat bayangan merah-merah melintas di mata Suetian Du. Sementara busur mengejek melengkung di sudut mulutnya. Sebelum dia berkata, kamu benar-benar orang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri tanpa malu-malu hanya alam kultifasi kesengsaraan tubuh manusia. Dan kamu berani berteriak padaku. Sambil tertawa, Mu Chen menghentakkan kaki dengan marah. Mengirim tubuhnya melesat keluar mengunci ke arah Suetian Du. Niat membunuh menyembur dari matanya. Metode Suetian Du yang benar-benar berani menggunakan klan Dewa Luo untuk memaksa Luo Li jelas menyebabkan Mu Chen benar-benar menjadi sangat marah. Oleh karena itu, sebagai laki-laki, tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata yang tidak berguna kepada Suetian Du. Yang perlu dia lakukan adalah mengambil tindakan langsung. Dasar makhluk terkutuk. Melihat Mu Chen menyerang. Banyak sosok berjubah merah darah segera menggeser tubuh mereka untuk bersiap mengambil tindakan. Namun, mereka dihentikan oleh Suetian Du yang telah mengulurkan tangannya. Pada saat ini, bayangan haus darah telah muncul di wajah tampannya. Dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain untuk ikut campur dan mengambil tindakan untuknya. Menjadi pangeran dari klan Dewa Darah. Kebanggaan dan kesombongan di dalam dirinya tidak mengizinkan orang sembarangan untuk memprovokasi dia seperti itu. Dengan ketukan kakinya, kabut darah tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Melesat seperti kilat. Bang! Cahaya berdarah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu dalam sekejap. Menyebabkan langit yang cerah berubah pada saat ini. Mata Suetian Du juga berubah menjadi merah tua saat dia mengunci pandangannya pada Muchen. Dengan perubahan segel tangannya, dia mengirim telapak tangan terulur. Sementara raungan mengerikan bergema di cakrawala. Telapak tangan Dewa Darah. Di bawah telapak tangannya, aura darah yang telah membasahi langit bergolak dan melonjak. Segera berubah menjadi telapak tangan berdarah selebar sekitar 100 meter saat melolong. Itu langsung menyelimuti Muchen di bawahnya. Dengan kekuatan menakutkan di belakangnya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit melengkung dan terdistorsi. Melihat kekuatan telapak tangan Suetian Du. Wajah Suhuang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah meskipun Suetian Du ini membuat mereka merasa marah dan benci. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kejam. Hanya dengan telapak tangannya ini saja sudah bisa membuat para ahli kesengsaraan energi spiritual biasa memiliki satu-satunya pilihan untuk melarikan diri dan menghindar. Orang ini benar-benar kuat, kata Piner pelan setelah melihat kekuatan serangan Suetian Du. Bisakah Muchen menahannya? Tanya Leyer Dengah. Memang, Suetian Du ini memiliki beberapa kemampuan, jawab Wen King Suan dengan acuh-ta'acuh sambil sedikit mengangkat alisnya, namun, Anda tidak boleh meremehkan Muchen. Orang itu menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir. Telapak tangan berdarah itu langsung memblokir setiap jalan keluar yang dimiliki Muchen namun. Dia tidak hanya tidak menghentikan gerakannya. Dia terus melihat ke arah telapak tangan berdarah itu. Tiba-tiba, sinar dingin yang dingin keluar dari matanya saat kedua tangannya dengan marah menyatu. Crash. segel tangan dengan cepat terbentuk saat cahaya petir hitam di permukaan tubuh Muchen menjadi cepat. Saat petir berkilau, petir dengan cepat muncul di dada Muchen. Dalam sekejap, empat rune petir mengembun dan muncul. Sementara energi yang kuat berdesir melalui anggota tubuh dan tulang Muchen. Namun, setelah rune petir keempat mengembun, kilauan dari petir yang ada tidak berhenti sampai di situ. Hanya saja, setelah pembentukan petir keempat, petir dengan cepat melengkung di sekitar. Menjadi hangat sebelum petir lain dengan cepat meluas dari dalam. Rune petir pentah. Fisik dewa petir Muchen sebenarnya telah dipromosikan menjadi fisik petir pentah rune. Bang. Pada kemunculan petir kelima, semburan petir hitam menyembur dari tubuh Muchen. Dengan tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi setengah kaki. Pada saat ini, baut pencahayaan berkilau di dalam pupil hitamnya. Dengan dunia petir yang tampaknya berkembang di dalamnya. Pada saat berikutnya, energi yang sangat menakjubkan meletus dari tubuhnya seperti gunung ber mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah telapak tangan yang berdarah. Sebelum perlahan-lahan mengangkat tangannya, menghantamkannya tepat ke telapak. Bang. Guntur tiba-tiba bergema di cakrawala pada saat tabrakan. Sementara kilat hitam melolong dan melesat seperti pilar yang menopang langit. Dengan keras, petir itu secara tak terduga menembus telapak tangan berdarah yang mengandung energi spiritual dalam jumlah yang menakjubkan. Cahaya petir menyambar di cakrawala. Menerangi segala sesuatu yang ada dalam radius 100 km. Di bawah pancaran cahaya petir. Telapak tangan berdarah itu dengan cepat runtuh. Sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik darah bercahaya yang menghiasi langit dan perlahan-lahan menghilang. Saat titik-titik darah bercahaya menghilang, Muchen perlahan mengangkat kepalanya memalingkan matanya yang penuh kilat ke arah wajah tampan Suetian Du. Yang sekarang telah berubah menjadi gelap. Dia perlahan berkata, pangeran dari klan dewa darah hanya pada level ini. N. Bab 502 basis transaksi. Saat petir melintas di cakrawala. Sementara telapak tangan berdarah perlahan menghilang. Muchen berdiri tegak di langit. Dengan cahaya petir hitam menyelimuti seluruh tubuhnya melihat dengan dingin ke arah Suetian Du. Energi tak terbatas dengan cepat terkondensasi di telapak tangannya. Setelah melewati bencana tubuh manusia, fisik dewa petirnya dengan jelas mengikuti dan berkembang seiring dengan kultifasinya. Berhasil naik ke tingkat fisik petir pentarune. Mengandalkan fisik tirani ini, Muchen sekarang sama sekali tidak takut untuk berpapasan dengan para ahli yang benar-benar telah melewati bencana roh mereka. Suetian Du di hadapannya memiliki tingkat kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari bencana energi spiritual normal. Namun, dia belum benar-benar menerobos ke alam bencana roh. Oleh karena itu, Muchen tidak takut atau takut padanya jika mereka benar-benar memulai duel. Siapa orang ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi? Sampai berani memprovokasi klan dewa darah kita. Ekspresi Suetian Du telah berubah menjadi sangat gelap dari pernyataan Muchen sebelumnya. Pada saat ini, cahaya berdarah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyembur dari tubuhnya. Di samping rasa darah pekat yang diam-diam terpancar dari dalam. Sinar cahaya yang haus darah berkilauan di bagian tengah telapak tangannya saat fluktuasi berbahaya mulai memancar dari sana. Sementara ini terjadi. Ekspresi orang-orang dari klan dewa darah yang berdiri di belakangnya juga berubah menjadi gelap. Sementara cahaya berdarah menyembur dari tubuh mereka. Melihat lawan mereka akan mengambil tindakan penuh. Wajah Luoli menjadi sedikit dingin. Mengepalkan pedang dewa Luonya dengan erat. Teriakan pedang yang jelas bergema. Sementara niat pedang yang ganas terpancar darinya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda tidak bisa melupakan kami aku pernah mendengar tentang ketenaran klan dewa darah. Namun, ini bukan dunia surgawi barat. Jadi ini masih belum giliranmu untuk menunjukkan perilaku kejamu kepada semua orang. Pada saat ini, Wen King Suan juga dengan anggun berjalan ke depan. Dengan senyum manis dan kepalaan tangannya. Tombak perang emas yang indah muncul di dalamnya. Meskipun ujung tombak itu belum diarahkan ke Sue Tiandu dan kelompoknya. Mereka sudah bisa melihat fluktuasi berbahaya yang memancar dari tubuh mantan. Menyadari hal ini, Su Huang, Piner, Le'er dan yang lainnya memasuki kondisi siap tempur saat mereka dengan waspada menatap ke arah Sue Tiandu dan kelompoknya. Dalam sekejap, atmosfer telah berubah menjadi keadaan saling bermusuhan. Dengan pertempuran besar yang tampaknya akan meletus setiap saat. Wen King Suan Sue Tiandu bergumam saat dia dengan gelap melihat ke arah Wen King Suan setelah juga berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Mereka secara alami tidak asing dengan kelompok yang menempati peringkat pertama ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia dan kelompoknya akan benar-benar berbaur bersama dengan Mu Chen dan kelompoknya. Tepat sekali, jawab Wen King Suan dengan senyum yang menggetarkan jiwa. Namun, tidak ada fluktuasi yang tiba-tiba muncul di matanya yang angkuh dan indah seperti burung Phoenix saat dia menatap dengan acuh-ta'acuh ke arah Sue Tiandu. Huff Sinar kecemerlangan bersinar di mata Sue Tiandu saat dia mendengus dingin dengan Wen King Suan dan kelompoknya bersama dengan Mu Chen dan Luo Li. Barisan mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan, bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Sue Tiandu. Aku akan melepaskan kalian semua untuk sementara waktu kali ini. Namun, apakah kalian semua masih ingin pergi ke Gunung Kayu Ilahi dengan penampilan seperti itu? Sudahlah. Aku akan melunasi hutang ini dengan kalian semua saat berada di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi. Kata Sue Tiandu sambil mencibir saat dia menatap gelap ke arah Mu Chen. Pada saat itu, saya akan mengajari Anda dengan benar bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Ayo pergi. Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dan pergi. Kilatan dingin melintas di dalam mata Mu Chen saat dia mengirim telapak tangan menepuk. Langsung mengirimkan arus hitam dan putih energi spiritual yang menyapu keluar yang bergemuruh langsung ke arah Sue Tiandu jelas. Dia tidak berharap orang itu bisa mundur dengan mulus seperti itu. Meskipun berurusan dengan kalian semua akan agak merepotkan. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi tujuan Mu Chen untuk menghalanginya. senyum mengejek muncul di wajah Sue Tiandu saat dia bertepuk tangan. Detik berikutnya, cahaya berdarah terpancar darinya. Sebelum menghantam dengan keras arus energi spiritual yang masuk. Bang, pada saat tabrakan, tubuh mereka secara tak terduga meledak terpisah. Menyebabkan kabut berdarah keluar. Saat ini terjadi, sosok mereka secara misterius menghilang ke udara. Melihat ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Saat cahaya berdarah meledak terpisah, dia samar-samar bisa melihat sepuluh gumpalan cahaya berdarah yang berkilau. Jelas. Orang itu telah menggunakan semacam teknik khusus untuk membuat Mu Chen tidak dapat mengejar mereka. Meskipun Sue Tiandu itu menjijikan. Dia benar-benar layak menjadi pangeran klan dewa darah. Dengan teknik misterius seperti itu, ingin menghalanginya benar-benar merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai. Dia masih pergi ke sisa-sisa istana kayu ilahi. Mu Chen bergumam di dalam hatinya saat kilatan dingin keluar dari matanya dia benar-benar memiliki niat membunuh yang muncul di kepalanya terhadap Sue Tiandu itu. Menjadi orang dari klan dewa darah. Yang terakhir pasti akan membawa masalah bagi Luoli. Oleh karena itu, jika dia memiliki kesempatan, Mu Chen ingin membiarkannya tetap selamanya di dalam pecahan benua yang hancur ini. Cahaya petir hitam di permukaan tubuh Mu Chen dengan cepat melemah. Sebelum menghilang saat dia melesat kembali ke kelompoknya. Itu adalah teknik melarikan diri dari klan dewa darah itu sangat hebat dalam melepaskan diri dan melarikan diri. Namun, untuk saat ini, kita tidak perlu memulai pertarungan besar dengan mengambil tindakan melawan mereka. Akan ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Saat ekspresi dingin di wajah indah Luoli menghilang. Dia mengirimkan senyum tipis ke arah Mu Chen saat dia berbicara dengannya. Mendengar itu, Mu Chen menganggupkan kepalanya melihat ke arah tempat di mana Sue Tiandu dan orang-orangnya menghilang. Dia merenung sejenak sebelum berkata, karena mereka ingin menangkapmu. Jangan biarkan mereka kembali ke rumah. Perasaan manis yang samar langsung meledak di hati Luoli setelah mendengar kata-katanya. Wah, kakak Mu Chen sangat sombong, kata Piner dan Leer sambil tertawa. Apa gunanya sombong? Kita belum mencapai gunung kayu ilahi. Dan kita punya satu lawan yang lebih sulit untuk dihadapi. Menyerangkan tatapan miring ke arah Mu Chen. Wen King Suan berbicara dengan malas. Namun, kamu tidak terlalu mengecewakan dengan setidaknya memiliki sedikit keberanian. Jika Anda membiarkan seorang gadis diganggu dan masih bersembunyi di belakangnya. Apa gunanya memanggil Anda seorang pria? Terhadap komentar merendahkan dan memuji alternatifnya. Mu Chen hanya bisa tertawa tak berdaya sebagai tanggapan dibandingkan dengan Sue Tiandu. Dia jelas merasakan sakit kepala yang lebih besar terhadap orang dihadapannya sekarang. Mendengar kata-kata itu dari Wen King Suan. Luo Li tertawa sebelum berkata. Meskipun Sue Tiandu agak berduri. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia harus menghadapi konsekuensinya. Melihat Luo Li membantu Mu Chen. Wen King Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang bibir merah kecilnya ke samping sambil melambaikan tangannya. Dia berkata, kita akan mencapai basis transaksi. Karena kita tidak tahu berapa banyak harimau jongkok dan naga tersembunyi yang ada di sana. Mari manfaatkan momen ini untuk memasukinya dan persiapkan diri kita dengan baik. Pasti akan ada pertarungan besar yang menunggu kita di dalam sisa-sisa kuno Istana Kayu Ilahi. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggupkan kepalanya setuju memang. Seperti yang dikatakan Wen King Suan. Mereka hanya memiliki lebih banyak lawan yang lebih sulit untuk dihadapi bahkan sebelum mencapai gunung Kayu Ilahi. Entah berapa banyak yang akan ada ketika mereka tiba di sana. Dari kelihatannya, pasti akan ada pertarungan yang sangat besar yang terjadi saat itu. Demikian pula, Mu Chen sangat penasaran tentang satu hal. Tepatnya berapa banyak ahli tersembunyi yang tersembunyi di kegelapan yang akan menampakkan diri di sana. Semua orang mengerti tentang pentingnya sisa-sisa asli Istana Kayu Ilahi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok kuat yang telah menyembunyikan diri untuk menunggu waktu pasti akan mengungkapkan diri mereka secara berurutan di dalam sana. Kali ini, pasti akan sangat spektakuler. Faktanya, ini mungkin mengguncang seluruh situasi Turnamen Akademi Spiritual Besar. Menggerakkan tubuh mereka sekali lagi. Mu Chen melesat melintasi langit di dataran yang jauh. Kota kecil itu sudah samar-samar terlihat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah. Akhirnya mendarat di dalam kota kecil ini. Menyebabkan daerah sekitarnya tampak sangat bising dan hidup. Berdiri di pinggiran basis transaksi dan menikmati suasana yang ada di dalam kota kecil itu. Mu Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman saat mereka memasuki Turnamen Akademi Spiritual Besar. Jelas sangat jarang bagi mereka untuk melihat begitu banyak kelompok berkumpul dengan cara yang begitu damai bersama. Itu karena tempat lain dengan banyak kelompok muncul dan berkumpul bersama pasti akan menjadi tempat di mana banyak perkelahian dan pertempuran sengit akan terjadi. Ayo pergi. Tampaknya tampak agak familiar dengan tempat ini. Wen Qing Xuan melambaikan tangan dengan tangan seperti giyoknya saat dia memimpin dan berjalan ke depan. Dengan Mu Chen dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Saat memasuki basis transaksi, suara dan gemerincing langsung menerjang ke arah mereka. Jelas terlihat dibangun belum lama ini. Banyak jalan batu kapur tampak sangat lebar dan luas. Hanya saja dipenuhi dengan banyak sosok yang sibuk dengan aktivitas. Mengikuti Wen Qing Xuan saat mereka berjalan ke kota kecil itu. Mu Chen dan yang lainnya segera bisa merasakan keributan itu berkurang sedikit demi sedikit saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka setiap tatapan itu benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Serta air liur. Tentu saja. Sebagian besar reaksi tersebut disebabkan oleh Wen Qing Xuan dan juga Lu Oli. Ketenaran Wen Qing Xuan telah lama beredar di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Dengan semua orang mengetahui betapa kuatnya grup di peringkat pertama. Serta betapa cantiknya kapten wanita mereka. Namun, apa yang menyebabkan mereka tercengang adalah bahwa sebenarnya ada seorang gadis lain yang tidak kalah. Jika dibandingkan dengan dia, berdiri dengan tenang di satu sisi. Lu Oli memegang pedang dewa Lu O di tangannya. Dengan wajahnya yang sangat cantik dan anggun yang tampak tenang dan elegan jelas. Dia memiliki karakter yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Wen Qing Xuan. Saat memasuki kota kecil, dia tidak terlalu memperhatikan ke arah samping karena pupil matanya yang seperti kacah hanya menyapu sekilas. Dibandingkan dengannya, Wen Qing Xuan berbeda pada saat ini. Wajahnya yang cantik yang juga bisa menyebabkan kejatuhan negara ditutupi dengan senyum indah yang menggetarkan jiwa. Menyebabkan orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun, meskipun senyumnya menggetarkan jiwa, matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan. Saat tatapannya dengan acuh-ta'acuh menyapu tubuh beberapa pemuda yang tampaknya luar biasa. Dengan cepat menjauh dengan ketidakpedulian yang sama. Seketika menyebabkan para pemuda yang diam-diam memompa dada mereka mengempis dan dipenuhi dengan kesedihan. Dibandingkan dengan Luoli, Wen Qing Xuan jelas memiliki temperamen yang sangat sulit dijinakkan. Namun, seperti halnya laki-laki, semakin sulit untuk mendapatkannya, semakin besar mereka akan mengejar apa yang tidak dapat dicapai. Melihat basis transaksi yang telah berubah menjadi agak sepi. Sebelum menyadari tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Luoli, Mu Qing langsung melemparkan mulutnya dan sementara dia merasa tidak senang, Luoli tiba-tiba memberikan senyuman tipis. Sebelum secara tak terduga mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk memegang tangan Mu Qing. Sementara wajahnya yang manis berubah menjadi sedikit merah. Wosh! Saat Luoli memegang tangan Mu Qing, samar-samar bisa terdengar gelombang teriakan yang berdering. Dengan beberapa tatapan mengunci Mu Qing. Dengan beberapa di antaranya mengandung permusuhan dan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Mu Qing juga sedikit terkejut dan tercengang. Mengetahui karakter Luoli, selain ejekan penjahatnya yang sesekali menggoda saat mereka sendirian. Di mana dia akan tersipu dan membiarkannya melakukannya. Dia sangat pendiam di depan orang lain. Inisiatif untuk menggenggam tangannya, jelas merupakan sesuatu yang sangat langka. Ini hanya hadiah kecil, kata Luoli dengan sedikit rona merah di wajahnya yang manis saat dia melirik ke arah Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen tidak bisa menahan senyum mengembang dari mulutnya. Secara alami, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Luoli adalah bahwa dia tampaknya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam penampilannya terhadap Sui Tiandu sebelumnya. Wen Qing Suan mengambil setengah langkah ke depan namun. Setelah mendengar teriakan yang datang dari sekitarnya, dia melirik dari sudut matanya dan segera tahu apa yang telah terjadi. Hal ini menyebabkan dia mendengus pelan di dalam hatinya. Mengalihkan pandangannya yang indah ke sekeliling. Sementara sedikit kedutan muncul di bibirnya yang kecil dan kemerahan. Karena sudut pandangnya, Mu Chen kebetulan memperhatikan busur yang melengkung dari sudut mulut Wen Qing Suan. Menyebabkan perasaan yang tidak terlalu baik muncul di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa menanggapinya, Wen Qing Suan dengan cepat berbalik. Sementara senyum yang menggetarkan jiwa muncul di wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan kejatuhan negara. Namun, pada saat ini, niat yang agak jahat tampak muncul di matanya saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok. Meraih pergelangan tangan Mu Chen sebelum berjalan langsung ke tempat transaksi. Setelah itu, pada saat itu juga, suara teriakan yang awalnya masih ada di dalam basis transaksi langsung berubah menjadi sunyi senyap. Butiran keringat dingin langsung mengalir dari punggung Mu Chen sebagai tanggapan jika tatapan yang melesat sebelumnya dipenuhi dengan permusuhan dan iri hati. Sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang tulus. Saya telah dibodohi. Sudut mulut Mu Chen sedikit bergerak-gerak saat dia berpikir. Wen King Suan ini sederhana seorang iblis wanita. En. Bab 503 Pil Spiritual. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan langsung ke basis transaksi. Gelombang suara teriakan yang datang dari samping semuanya diam-diam cukup banyak orang yang membuka mata lebar-lebar melihat pemandangan mengertakan gigi di depan mereka. Dengan ketenaran yang melekat pada namanya. Dan semua orang tahu betapa sulitnya menjinakkan burung Phoenix yang sombong ini. Mereka tidak menyangka bahwa ia berinisiatif memegang pergelangan tangan seorang pria muda. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang membuka mata lebar-lebar dan tersandung. Sementara rasa iri dan cemburu yang tidak bisa disembunyikan. Meledak tak terkendali dari dalam hati mereka. Dari mana sebenarnya orang ini berasal sehingga bisa mendapatkan dukungan dari Wen King Suan. Tatapan itu muncul seolah-olah ingin membunuh seseorang. Akhirnya, tidak tahan dengan tatapan seperti pembunuh yang datang dari semua orang. Mu Chen menggenggam tangan kecil Wen King Suan yang cantik dan seperti batu giok saat dia buru-buru berjalan menuju gang kecil di dekatnya. Saat bersembunyi di gang, Wen King Suan buru-buru melepaskan tangan kecilnya dari genggaman Mu Chen. Sambil membuka matanya lebar-lebar untuk memelototinya sambil berteriak. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pergelangan tangannya dia memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dan sangat tidak menyukai lawan jenis yang bersentuhan dengan tubuhnya. Bahkan dalam tindakan sebelumnya terhadap Mu Chen. Dia diam-diam menyelipkan lengan bajunya di antara tangan yang dia gunakan untuk memegang lengan bajunya. Siapa yang menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar berani mencengkramnya? Jika bukan karena Luoli berada di sisi mereka. Dia mungkin tidak akan bisa menahannya dan mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Saya belum bertanya kepada Anda apa yang Anda lakukan bisakah Anda mendapatkan persetujuan Luoli dan saya setidaknya sebelum melakukan aksi yang Anda lakukan sebelumnya. Kata Mu Chen sambil membuang mulutnya ke samping. Anda jelas-jelas telah mengambil keuntungan dari saya, jawab Wen King Suan dengan agak marah orang ini masih mencoba untuk menyatakan dirinya tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dariku. Terima kasih. Tapi saya tidak sedikitpun tertarik untuk menikmati keuntungan seperti itu, jawab Mu Chen dengan tidak senang. Sebelum membawa Luoli ke bagian yang lebih dalam dari basis transaksi Luoli mengangkat bahu tak berdaya ke arah Wen King Suan yang agak frustrasi. Meskipun dia juga agak heran dengan tindakan Wen King Suan. Dia jelas tidak menyuarakannya. Dari kelihatannya, Wen King Suan tampaknya tidak memiliki kesan yang baik seperti yang dimiliki beberapa gadis lain terhadapnya. Demikian pula, Mu Chen tampaknya hanya memperlakukannya sebagai rekan senegaranya yang berkolaborasi. Melihat punggung keduanya, Wen King Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dan mengatupkan giginya piner. Leer dan anggota timnya yang berdiri di sampingnya diam-diam memalingkan pandangan mereka. Semuanya tidak berani memprovokasi Wen King Suan saat ini. Sebelumnya, setelah melihat Wen King Suan benar-benar mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Mu Chen. hati mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Itu karena mereka semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang yang terakhir. Sejak dimulainya turnamen akademi spiritual besar, mereka telah melihat beberapa kelompok kuat yang berusaha mendekati mereka. Namun, Wen King Suan selalu menjaga jarak dengan para pemuda yang sama luar biasanya. Meskipun senyum yang dia kenakan tampak manis dan menawan, ada perlawanan yang membuat orang yang berada ribuan mil jauhnya hadir di kedalaman matanya. Namun, tepat di depan mata mereka, Wen King Suan, dengan ketidaksukaannya yang cukup besar terhadap lawan jenis, secara tak terduga mengambil inisiatif untuk memegang pergelangan tangan seorang pemuda lawan bagaimana mungkin mereka tidak terkejut karenanya. Sebaiknya kamu ingat ini, kata Wen King Suan dengan penuh kebencian, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang keduanya. Setelah belajar dari tindakan sebelumnya, Wen King Suan tidak berani melakukan hal yang sama lagi. Sebaliknya, dia selalu berdiri setidaknya tiga langkah darinya. Dengan perasaan sedikit frustrasi yang jelas terlihat di dalam hatinya. Meskipun tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya yang cantik. Namun demikian, Mu Chen tidak peduli padanya. Dengan tatapannya yang penuh rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya toko-toko sederhana dibangun di kedua sisi gang batu kapur yang luas. Dengan orang-orang yang berjalan ke sana kemari. Suasana yang ada cukup ramai. Di tempat transaksi seperti itu. Sebagian besar toko-toko di sini belum dibuka untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, tempat seperti itu adalah kebutuhan bagi setiap kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Ada banyak sisa-sisa kuno besar dan kecil yang ada di dalam fragmen benua hancur ini. Dengan beberapa di antaranya berisi harta karun di dalamnya. Meskipun sisa-sisa itu disembunyikan dengan sangat baik, mereka masih ditemukan oleh orang-orang pada akhirnya. Namun demikian, tidak semua harta karun yang diperoleh dari tempat-tempat itu akan dibutuhkan oleh seseorang. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan munculnya basis transaksi. Di tempat ini, mereka dapat membawa semua harta yang tidak diinginkan ke sini untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Berjalan-jalan, Muchen dan yang lainnya akhirnya berhenti setelah berjalan selama belasan menit saat sebuah bangunan yang agak besar muncul di depan mata mereka ini dianggap sebagai bangunan terbesar di dalam basis transaksi. Dengan suasana di dalamnya yang tampak sangat meriah. Ada berbagai toko besar dan kecil yang ada di dalam gedung. Dengan jajaran produk yang memukau yang terdiri dari berbagai macam barang yang dipajang di setiap toko cahaya-cahaya spiritual berkilauan di sekelilingnya saat fluktuasi energi spiritual yang unik terpancar dari benda-benda tersebut. Semua barang itu mengeluarkan rasa kuno. Jelas menunjukkan bahwa mereka diambil dari sisa-sisa kuno yang ada di benua hancur ini. Penuh dengan minat. Mu Chen melihat dan menatap sekeliling Wen King Suan juga telah berjalan ke dalamnya saat tatapannya melayang ke seluruh toko yang ada untuk mencari pil spiritual yang dia butuhkan. Ada cukup banyak pil spiritual yang ada di sini. Dengan semuanya memberikan aroma manis. Menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Namun demikian, pil spiritual tersebut dianggap sebagai barang yang sangat mewah bagi mereka. Selain itu, kebanyakan dari mereka diperdagangkan menggunakan metode barter terhadap barang-barang seperti pil rohani. Sebagian besar orang yang menjual menyamarkan pemahaman mereka terhadapnya atau sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap pil yang mereka jual. Yang menyebabkan orang sangat mudah ditipu untuk membeli barang palsu atau barang tiruan. Oleh karena itu, jumlah orang yang mampu membeli pil tersebut sangat sedikit. Memindai matanya yang indah di botol-botol giyok berisiki spiritual itu. Wen King Suan dapat dengan jelas melihat asal-usul obat-obatan yang ada di dalamnya. Namun, yang membuat Mu Chen merasa ragu adalah karena tindakan Wen King Suan. Dia tidak hanya tidak mencari pil spiritual yang memancarkan ki spiritual yang pekat. Dia juga mengunci pandangannya ke arah pil spiritual yang tampak biasa saja. Akhirnya, tatapan Wen King Suan tertuju pada sebuah botol batu giyok yang agak dengan warna kuning kusam. Botol itu menunjukkan sisa-sisa waktu yang telah terjadi padanya. Ini adalah sebotol pil spiritual yang saya temukan dari sisa-sisa setelah mencobanya. Ini memiliki efek yang cukup baik terhadap pemulihan energi spiritual. Orang yang menjual sebotol pil spiritual ini adalah seorang pemuda kurus yang buru-buru maju untuk memperkenalkannya setelah melihat tatapan Wen King Suan melesat. Mengulurkan tangannya ke arah botol batu giyok. Wen King Suan mengambil pil spiritual dari dalamnya muncul dalam kemegahan kehijauan gelap. Pil spiritual tampak bulat seperti mata naga. Namun, kepadatan ki spiritual yang datang darinya tampaknya tidak sebanding dengan beberapa pil spiritual sebelumnya yang telah dia lihat. Berapa harga ini? Tanya Wen King Suan. Tampak tertarik dengan pil spiritual itu. Dua item spiritual tingkat tinggi. Satu ofensif dan satu defensif. Jawab pemuda kurus itu segera. Mendengar jawaban pemuda itu, Mu Chen segera mengangkat alisnya sedikit sambil berpikir. Sungguh harga yang sangat tinggi. Hanya ada lima pil roh yang ada di dalam botol giyok ini. Namun, orang itu sebenarnya menginginkan dua item spiritual tingkat tinggi untuk itu. Hal-hal seperti pil spiritual benar-benar boros. Tagu-ragu untuk beberapa saat. Wen King Suan dengan tegas menganggupkan kepalanya sambil melambaikan tangannya ke arah gadis muda pendiam bernama Anya dengan lambaian tangannya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari Anya. Terbang lurus ke arah pemuda kurus itu. dengan tergesa-gesa menerimanya. Pemuda kurus itu dengan hati-hati memeriksanya sebelum kegembiraan kemudian memancar dari wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wen King Suan meraih botol giyok itu. Berbalik dan pergi. Kelima pil spiritual itu benar-benar berharga semahal itu. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun dia bukan orang yang boros. Jika dua item spiritual tingkat tinggi itu dilengkapi dengan Su Huang dan dua lainnya. Mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Apa yang kamu tahu? Jawab Wen King Suan dengan tatapan tajam. Pil spiritual dalam botol ini seharusnya adalah pil spiritual hijau. Tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual yang terkonsumsi. Bahkan dapat meningkatkan kekuatan tubuh jasmani seseorang untuk sementara. Sejujurnya, nilainya bahkan lebih tinggi dari yang sedikit ini. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan tubuh jasmani seseorang. Kata Mu Chen Kak. Namun, ingin mendapatkan efek seperti itu akan membutuhkan cara konsumsi khusus. Itu akan mengkonsumsinya dengan jenis pil spiritual lain. Sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh orang yang menjualnya padaku. Pemahaman Wen King Suan terhadap pil spiritual jelas jauh lebih dalam daripada Mu Chen. Dengan mengepalkan tangannya, dua pil spiritual berbentuk bola muncul di tangannya. Selain itu, ada merek spiritual teratai yang ada pada pil spiritual ini. Itu adalah lambang klan dewa pil. Itu juga berarti bahwa botol pil spiritual ini berasal dari klan Pilgat. Klan dewa pil. Mu Chen melongo sekali lagi. Ketidaktahuan, jawab Wen King Suan dengan acuh-ta'acuh, di dalam seribu dunia besar. Ada tiga tempat yang menghasilkan pil spiritual dengan kualitas tertinggi. Dengan klan Pilgat menjadi salah satunya. Dua lainnya adalah dataran bunga miriat kuno dan wilayah api tak berujung. Dua yang pertama memiliki latar belakang yang membentang selama ribuan tahun. Dengan wilayah api tak berujung muncul kemudian. Tuan besar yang berasal dari dataran rendah. Kaisar api memiliki gaya yang unik dalam teknik pemurnian pilnya. Menghasilkan pil spiritual yang dimurnikan olehnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh para ahli alam berdaulat. Tetapi tidak dapat melakukannya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa wilayah api tak berujung mampu menjadi salah satu penguasa regional dari seribu dunia dalam rentang waktu yang singkat. Kaisar api itu benar-benar hebat, kata Mu Chen sambil menghela nafas kagum. Menatapnya, busur samar melengkung di sudut bibir merah Wen King Suan. Sebelum berbicara, meskipun saya belum pernah melihat kaisar api secara langsung, saya telah bertemu dengan putrinya. Apakah Anda ingin saya membantu memperkenalkannya kepada Anda di masa depan? Mendengar itu, Mu Chen langsung merasa canggung saat ini. Satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Dengan jentikan jarinya yang seperti batu giyok. Dua pil spiritual hijau melesat ke arah Mu Chen dan Luo Li mengirimkan senyum manis kepada keduanya. Dia berkata, jangan tolak aku. Setelah memasuki gunung kayu ilahi, akan ada beberapa pertarungan besar. Semakin kuat kalian berdua, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan harta karun itu. Mendengar itu, Luo Li ragu-ragu sejenak, sebelum menganggupkan kepalanya sambil tersenyum tipis sambil menjawab, terima kasih, King Suan. Mendengar bagaimana Luo Li menyapanya. Senyum yang ada di wajah cantik Wen King Suan langsung menjadi lebih hangat dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan Mu Chen. Ini adalah penampilan yang sama sekali berbeda. Menerima pil spiritual, Mu Chen menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan orang yang mendapatkan manfaat memiliki mulut yang lemah terhadap penderma mereka. Ayo pergi kita sudah mendapatkan pil spiritual. Melambaikan tangannya ke arah semua orang. Wen King Suan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Mu Chen menganggupkan kepalanya tanda setuju namun, saat dia menggeser kakinya, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Menyebabkan dia menoleh. Melihat ke kedalaman gedung, dia bisa merasakan fluktuasi unik yang memancar dari sana. Menunjukkan isyarat ke arah Wen King Suan dan yang lainnya. Dia berbalik dan dengan cepat menuju ke kedalaman bangunan. N. Bab 504 arah spiritual pedang seribu lebih rendah. Bangunan itu luas dengan panggung kayu berdiri di wilayah terdalam dengan sekelilingnya dipenuhi oleh sekelompok orang karena suara bising yang terus-menerus datang. Area itu adalah panggung transaksi berskala kecil. Secara umum, mereka yang bisa datang ke sini untuk melakukan transaksi semuanya memiliki kekuatan yang lumayan. Mu Chen sedang berjalan-jalan di sekitar panggung transaksi saat tatapannya tertuju pada panggung. Di sana berdiri seorang pemuda memegang gulungan perunggu. Gulungan itu berbentuk pedang karena dipenuhi dengan jejak waktu. Pada saat yang sama, riak aneh yang dipancarkan dari gulungan itu mengejutkan. Apa itu? Wen King Xuan dan Luo Li angkat bicara dengan pertanyaan keraguan mereka saat mereka menindak lanjuti dengan melihat gulungan perunggu. Itu seharusnya adalah diagram arai spiritual. Mu Chen menjawab, riak yang dipancarkan dari gulungan perunggu adalah alasan mengapa dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Bagaimanapun, dia memiliki identitas lain. Seorang master arai spiritual. Oleh karena itu, ketertarikannya terguga oleh diagram arai spiritual. Wen King Xuan melirik Mu Chen dan jatuh ke dalam pikirannya. Hadirin sekalian. Seperti yang sudah Anda duga, gulungan di tangan saya memang diagram arai spiritual. Pada saat ini, pemuda itu mengangkat gulungan di tangannya saat suaranya yang kuat bergema. Diagram arai spiritual ini seharusnya adalah arai spiritual peringkat 5. Namun, ini adalah diagram kombinasi. Diagram kombinasi. Ketika pernyataan itu dibuat, keributan pelan bergema dari sekitarnya. Banyak dari mereka yang tertarik dengan hal itu sedikit memusatkan perhatian mereka sambil mengarahkan pandangan mereka pada gulungan di tangan pemuda itu. Master arai spiritual diklasifikasikan dalam peringkat begitu seseorang mencapai tingkat master arai spiritual peringkat 5. Mereka tidak dapat diprediksi. Satu langkah lebih jauh dan mereka akan menjadi guru arai spiritual. Secara umum, master arai spiritual adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan para ahli alam penguasa. Oleh karena itu, ada perbedaan besar antara master arai spiritual peringkat 5 yang lebih lemah dan yang lebih kuat. Beberapa master arai spiritual peringkat 5 yang kuat bahkan dapat menyebabkan ketakutan bagi para ahli yang telah mengalami bencana energi spiritual atau bahkan bencana roh. Pada saat yang sama, ada juga beberapa master arai spiritual peringkat 5 yang mungkin mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli yang telah melalui bencana tubuh manusia mereka. Ada berbagai macam alasan untuk perbedaan ini. Perbedaan utama akan tergantung pada wawasan yang dimiliki seseorang terhadap arai spiritual. Diagram arai spiritual kedua. Ketika beberapa diagram arai spiritual tingkat 5 yang kuat jatuh ke tangan seorang master arai spiritual tingkat 5 yang kuat. Kekuatan yang dilepaskan akan sangat menakutkan. Secara umum, diagram arai spiritual yang kuat itu juga memiliki nama alternatif. Yaitu diagram kombinasi. Mereka jauh lebih rumit dibandingkan dengan diagram arai spiritual biasa sehingga master arai spiritual biasa tidak dapat mengendalikannya. Bahkan tidak berhasil menyusunnya. Tentu saja. Begitu diagram seperti itu berhasil ditata. Kekuatannya juga akan mencengangkan. Jadi itu adalah diagram kombinasi. Muchen bergumam pada dirinya sendiri saat pupil hitamnya seperti yang diharapkan. ketertarikannya telah terpikat oleh diagram kombinasi. Setelah dia mengikuti turnamen akademi spiritual besar. Dia belum mengungkapkan identitas master arai spiritualnya. Bukan karena dia tidak ingin menggunakan arai spiritual. Itu karena tidak ada diagram arai spiritual yang cocok untuknya. Lagi pula, lawan yang dia temui di levelnya adalah mereka yang sudah berada di tiga bencana berdaulat. Meskipun arai spiritual yang dia kembangkan di masa lalu tidak terlalu lemah. dia juga tidak dapat sepenuhnya menampilkan potensi penuhnya. Mari kita ambil arai spiritual teratai iblis pembantai sebagai contoh dengan pencapaiannya saat ini di bidang arai spiritual. Dia telah sepenuhnya mempelajari diagram arai spiritual. Diagram arai spiritual tersebut juga dapat dianggap sebagai diagram kombinasi. Bentuk lengkapnya seharusnya adalah empat teratai. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melepaskannya pada dua teratai. Arai spiritual teratai iblis pembawa tiga teratai terlalu kuat dan itu akan mengharuskannya berada di tingkat Grandmaster arai spiritual untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dia yang sekarang membutuhkan arai spiritual agar dia dapat sepenuhnya melepaskan potensinya tidak diragukan lagi. Diagram kombinasi peringkat lima ini sangat cocok untuk Muchen saat ini. Namun, diagram kombinasi seperti itu tidak mudah ditemukan namun, keberuntungannya telah memungkinkannya untuk menemukannya di depan matanya saat ini. Suasana di sekitar tahap transaksi memanas saat ini. Terlihat bahwa ada cukup banyak orang yang tertarik dengan hal ini. Dari reaksi mereka, dapat diketahui bahwa kelompok-kelompok itu memiliki master arai spiritual dalam tim mereka. Namun, begitu mereka berkomunikasi dengan master arai spiritual dalam tim mereka, cukup banyak dari mereka yang memiliki kekecewaan di mata mereka. Jelas, master arai spiritual dalam tim mereka telah memberi tahu mereka bahwa diagram kombinasi peringkat lima terlalu rumit bagi mereka. Nama diagram arai spiritual ini disebut arai spiritual seribu spiritual. Saya kira semua orang tahu kekuatan diagram kombinasi pada tingkat ini. Ini saya temukan di sebuah reruntuhan. Saya akan menyarankan para master arai spiritual yang tidak cukup kuat untuk menyerah. Pemuda itu tersenyum sambil terus memegang gulungan perunggu itu. Kata-katanya menimbulkan banyak penghinaan namun, tidak ada yang membalas dia karena mereka semua tahu bahwa kekuatan arai spiritual kombinasi seperti itu bisa menyaingi arai spiritual peringkat enam dari para ahli alam berdaulat. Meskipun arai spiritual seperti itu sangat rumit. Kekuatannya luar biasa. Saya melelang diagram arai spiritual ini dalam tahap transaksi ini. Yang saya minta adalah 2.500 poin. Ketika dia menyelesaikan pidatonya. Itu menarik gelombang keributan kedua sampai-sampai bahkan alis mucen sedikit mengernyit. Harga seperti itu tidak rendah pada saat ini bagi mereka. Lagi pula, mereka hanya memiliki 3.700 poin. Sedangkan harganya adalah 2.500. Tidak mungkin bagi tim biasa untuk membayar harga seperti itu. Semua orang mulai berbicara di antara mereka sendiri di sekitar tahap transaksi. Dengan banyak orang menggelengkan kepala dalam hati dan M meskipun diagram arai spiritual sangat kuat. Persyaratannya terlalu berat. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya. Sulit juga bagi mereka untuk berhasil menjalankannya. Mucen merenung sejenak sebelum melihat timnya. Dia benar-benar tergoda olehnya. Namun, poin tersebut adalah milik tim. Jadi dia tidak bisa menghabiskannya sendirian. Saya tidak keberatan, Luo Li tersenyum. Anda adalah kapten. Anda yang membuat keputusan. Su Huang dan dua lainnya berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Mucen menganggupkan kepalanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyatakan 2600. Suaranya memecah diskusi orang lain karena banyak tatapan kaget diarahkan padanya. Setelah mereka memperhatikan Mucen dengan seksama. Mereka mulai berdiskusi lagi. Tim apa ini? Dari lambang akademi mereka. Itu seharusnya Akademi Spiritual Surgawi Utara. Oh. Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mungkinkah itu tim dari Akademi Spiritual Langit Utara yang berhasil memasuki 16 besar? Seharusnya mereka. Jika tidak. Bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak poin? Dalam diskusi. Banyak orang memahami identitas tim Mucen dan tatapan mereka menjadi sedikit lebih berat. Pemuda yang berada di panggung transaksi melemparkan tatapan heran saat dia berteriak dengan lantang. Tim dari Akademi Spiritual Surga Utara menawar 2600 poin. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tidak ada tanggapan atas pertanyaannya. Banyak tim hanya bisa mengangkat bahu dalam ketidakberdayaan. Harganya sudah sangat tinggi. Belum lagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyusun arah spiritual yang begitu rumit. Oleh karena itu, tidak perlu menukar item seperti itu dengan poin yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Pemuda di atas panggung tersenyum tak berdaya mendengar jauh sepertinya niatnya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar telah gagal. Namun, setidaknya dia telah mendapatkan harga yang tinggi untuk itu. Karena tidak ada yang menawar. Maka gulungan ini akan menjadi milik tim dari Akademi Spiritual Langit Utara. Dia melambaikan tangannya sambil menatap Muchen dan tersenyum. Yang terhormat. 3000. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Yang menyebabkan pemuda itu menghentikan suaranya itu juga menyebabkan banyak orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat ke arah suara itu berasal. Muchen juga menyatukan alisnya saat dia mengangkat kepalanya. Di lantai dua gedung, ada beberapa bayangan yang berdiri dalam kegelapan. Berdiri di depan, ada dua orang yang bersandar pada pilar. Mereka tersenyum saat melihat Muchen dan kelompoknya. Orang di sebelah kiri memiliki tubuh kurus dengan rambut pirang dia memiliki penampilan yang menawan dengan senyum yang menggantung di bibirnya. Ketajaman terpancar dari sepasang matanya. Di sebelah kanan, adalah seorang pria kekar yang sosoknya sebanding dengan beruang. Lengannya yang telanjang penuh dengan bekas luka. Memancarkan haus darah yang pekat. Mereka berdua sedang menatap Muchen yang berada di lantai pertama. Ketika tatapan mereka bertemu. Ada hawa dingin yang beredar di antara tatapan mereka. Ketika semua orang di sekitar panggung melihat kedua sosok itu. Mereka terkejut sejenak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan alis mereka. Kedua orang itu benar-benar menunjukkan diri mereka. Lebih jauh lagi. Tampaknya mereka mengincar tim dari Akademi Spiritual Langit Utara. Sepertinya ada pertunjukan untuk mereka tonton. Tim dari Akademi Spiritual Surgawi Utara ini bukanlah kelompok biasa. Demikian juga. Mereka berdua juga tidak biasa. Baru-baru ini ada banyak tim kuat yang jatuh di tangan mereka. Alice Muchen berkerut saat dia bisa merasakan riak aneh dari mereka berdua. Jelas. Mereka berdua sangat kuat. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya dan juga tidak ada lambang akademi pada mereka. Tapi dari mata mereka, mereka berdua tampaknya tidak terlalu bersahabat. Mereka berdua adalah pemimpin dari Akademi Alliance. Valet Halbert, Qin Feng dan Raja Beruang, Liu Xiong. Tampaknya mereka berdua datang untuk Mu. Jari-jari Wen Qingxuan yang seperti giyok memainkan rambutnya saat dia menghilangkan keraguan untuk Muchen. Mata Muchen sedikit menyipit. Aliansi Akademi. Aliansi yang telah mengirim seseorang untuk merebut kuota ilahi darinya sebelumnya. Sekelompok orang ini benar-benar mengganggu mereka. Muchen tanpa daya menutup mulutnya saat hawa dingin mulai beredar di pupil hitamnya. N. Bab 505. Suasana di sekitar panggung transaksi menjadi sedikit memadat karena banyak tatapan yang berputar di antara Muchen, Qin Feng, dan Liu Xiong dalam periode waktu ini. Aliansi Akademi bangkit dalam turnamen Akademi spiritual besar ini. Mereka berasal dari Akademi yang berbeda. Poin krusial utama adalah bahwa Akademi-Akademi ini bukanlah yang terbaik. Sebaliknya, mereka adalah Akademi kecil hingga menengah yang hanya mengirimkan satu tim untuk turnamen. Namun, ketika Akademi-Akademi kecil dan menengah ini bergabung bersama sebagai sebuah aliansi. Mereka mengalahkan banyak tim yang berasal dari Akademi yang kuat dalam waktu singkat dalam beberapa bulan setelah itu. Mereka merebut poin dari tim-tim besar tersebut. Pada saat yang sama, banyak orang mulai mengerti dalam hal kekuatan sebagai individu. Akademi-Akademi kecil dan menengah itu tidak memiliki banyak keuntungan. Namun, begitu mereka berkumpul, mereka bisa menjadi sangat kuat di bawah kepemimpinan seseorang. Bagaimanapun juga, sekecil apapun sebuah Akademi, mereka masih memiliki satu atau dua murid yang luar lagi pula. Dunia ini tidak kekurangan bakat. Rumor mengatakan bahwa aliansi Akademi memiliki empat pemimpin Qin Feng dan Liu Xiong yang berdiri di depan mereka. Hanya menduduki peringkat ketiga dan keempat. Di atas mereka, ada dua pemimpin lainnya. Orang yang namanya paling sering disebut adalah Raja Hantu, Mo Yu. Berdiri di peringkat kedua, beberapa waktu lalu, dalam sebuah perebutan reruntuhan. Tim dari Akademi bela diri spiritual dikalahkan oleh tim yang dipimpin oleh Mo Yu. Dari pertarungan tersebut, namanya menjadi terkenal. Namun, meskipun ketenaran Mo Yu terkenal, mereka yang tahu tentang cerita di dalamnya tahu bahwa di dalam aliansi Akademi, yang paling kuat adalah pemimpinnya. Yang tidak banyak muncul, dialah yang menciptakan aliansi Akademi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam prosesnya. Tapi semua orang tahu bahwa tiga pemimpin sombong lainnya dipenuhi rasa hormat pada kepala itu. Semua orang tahu bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan dan juga kemampuan namun, di hadapan kepala, mereka hanya bisa mempertahankan rasa hormat mereka. Oleh karena itu, bahkan seorang anak kecil pun bisa tahu kalau ketua aliansi Akademi bukanlah orang yang mudah dihadapi. Itu selalu menjadi bagaimana turnamen Akademi Spiritual besar. Bakat yang muncul di turnamen itu terlalu banyak. Muchen berdiri di depan panggung transaksi sambil mempertahankan ketenangan yang tenang murid hitamnya menatap dua pemuda yang berdiri di lantai dua. Demikian juga. Mereka berdua juga menatapnya dari atas sambil menunjukkan sedikit ejekan dalam senyum mereka. Haha, aku sudah lama mendengar tentang Kapten Muchen dari Akademi Spiritual Langit Utara. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu di sini. Sungguh, ini adalah kehormatan saya. Pemuda berambut pirang Kin Feng menatap Muchen sambil tersenyum. Saya tidak pernah menyangka Kapten Muchen juga akan tertarik dengan diagram arai spiritual ini. Saya kira saya yang tidak sopan. Meskipun nadanya seperti yang ditunjukkan. Tidak ada sedikit pun permintaan maaf di matanya. Muchen juga tersenyum sebagai balasannya. Itu adalah gaya lelang perdagangan tidak ada yang perlu dikritik. 3500. Muchen memandang pemuda di panggung transaksi dan memberikan tawarannya. Tak lama kemudian, dia mengangkat bahu. Kami tidak punya banyak poin. Jika pemimpin Kin Feng bisa mengalahkan saya. Saya harus menyerah dalam kompetisi untuk mendapatkan diagram arai spiritual. Mereka hanya memiliki total 3700 poin. Jadi tawaran yang diberikan Muchen sudah menjadi batasnya demikian pula. Harganya sangat tinggi. Tidak banyak tim yang bisa seberani ini. Benar-benar kaya dan mengesankan. Ketika Kin Feng mendengar tawaran Muchen, dia menamparkan bibirnya sambil menatap Muchen dia tersenyum sambil melambaikan tangannya. Namun, saya harus minta maaf. Kami bertekad untuk memenangkan diagram arai spiritual. 4000. Wah! Keributan mulai terjadi di sekitar panggung. Banyak tim yang wajahnya dipenuhi keheranan. 4000 poin itu pada dasarnya bisa menjamin tim manapun masuk ke 16 besar. Aliansi Akademi benar-benar kaya. Karena mereka dengan mudah mengeluarkan jumlah itu tanpa ragu-ragu. 4000. Berapa banyak tim yang telah mereka rampok dan berapa banyak pertempuran sengit yang telah mereka lalui hanya untuk mendapatkan jumlah itu. Mata Suhuang dan yang lainnya juga memiliki kemarahan yang muncul di mata mereka apakah Aliansi Akademi melakukannya dengan sengaja. Luo Li juga sedikit mengerutkan alisnya namun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengarahkan tatapannya pada Mu Chen. Mu Chen tersenyum sambil menatap Qin Feng dalam-dalam. Sebelum menggelengkan kepalanya, ayo pergi sepertinya tidak ada takdir dalam diriku dan diagram arai spiritual. Saat dia berbicara, dia berniat untuk berbalik dan pergi meskipun dia menginginkan diagram arai spiritual. Tawaran dari lawannya telah jauh melampaui garis bawah mereka. 4500. Tepat ketika dia berbalik. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema dengan kestermasuk Mu Chen. Semua orang terkejut. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah keindahan yang mempesona. Jari-jari ramping seperti giyok Wen King Suan yang ramping memainkan rambutnya tatapannya yang dipenuhi dengan kesombongan menyapu ringan ke arah Qin Feng dan Liu Xiong. Yang berdiri di lantai dua. Kesombongannya membuat orang lain tampak seperti semut di hadapannya. Wen King Suan Reputasi Wen King Suan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Mu Chen. Saat dia berbicara, tatapan semua orang langsung beralih padanya. Secara alami, ada banyak yang memiliki panas di mata mereka juga. Terhadap gadis paling mempesona di turnamen saat ini. Tidak ada yang tidak mengenalnya. Apa yang kamu lakukan? Mu Chen juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Wen King Suan. Tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya. Meskipun saat ini mereka sedang bekerja sama. Kerja sama di antara mereka hanya untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa gadis di sampingnya ini adalah seseorang yang memiliki jumlah poin terbanyak. Dia bahkan tidak berniat untuk meminta bantuannya. Karena dia sangat menyadari bahwa jumlah poin bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan oleh tim lain. Ini bukan poinmu. Kenapa kamu peduli? Namun, dihadapkan pada pertanyaan Mu Chen, Wen King Suan tidak bisa selembut dia dengan Luoli. Oleh karena itu, dia berbicara sambil menatap Mai Chen dengan bangga. Mu Chen hanya bisa diam. Wen King Suan Qin Feng mengerutkan alisnya saat dia menatap Wen King Suan, tidak ada dendam antara aliansi Akademi kami dan Anda. Mengapa Anda ikut serta dalam hal ini? Meskipun ketenaran Akademi Alliance tidak lemah, mereka juga memiliki rasa takut terhadap tim yang memiliki poin terbanyak di seluruh turnamen ini. Aku menyukai diagram arai spiritual. Bolehkah saya tidak? Wen King Suan menjawab. Mata Qin Feng berkilat karena marah tepat ketika dia hendak berbicara. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari kegelapan di belakangnya. Karena Kapten Wen King Suan mengincar diagram arai spiritual ini. Kami dari Aliansi Akademi tidak akan merebut sesuatu yang disukai seseorang. Dari kegelapan, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Langsung menampakkan dirinya di bawah cahaya. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian abu-abu penampilannya biasa saja. Tetapi pupil matanya berwarna abu-abu. Seolah-olah tidak ada kehidupan dalam dirinya. Pandangannya diarahkan ke kelompok Mucen saat dia tersenyum ringan. Tampak ramah. Raja hantu, Mo Yu. Sebuah suara tercengang terde tidak ada yang menyangka bahwa tiga pemimpin Aliansi Akademi akan muncul di tempat yang sama. Mucen juga melihat pemuda berpakaian abu-abu itu saat sepasang matanya menyipi dari yang terakhir. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang darinya. Wen King Suan melirik Mo Yu. Dia tidak berbicara dengan jentikan jarinya. Plakat Akademi terbang ke arah pemuda yang berdiri di panggung transaksi yang terakhir meraihnya dan dengan cepat mengekstrak poin yang seharusnya dia dapatkan. Sebelum mengembalikannya ke Wen King Suan bersama dengan diagram arai spiritual, Wen King Suan mengambil barang-barang itu dan menyimpannya tanpa melihatnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Saat melihat ini, Mo Chen melirik sekilas dengan pemuda berpakaian abu-abu itu. Sebelum berbalik dan pergi, melihat mereka pergi. Qin Feng menyatukan alisnya saat dia dengan berat hati berkata, apakah kita akan membiarkan mereka memiliki diagram itu? Jika mereka benar-benar berhasil menyusun arai spiritual, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Tidak ada gunanya karena Wen King Suan telah bertindak. Tidak mungkin bagi kita untuk bersaing dengannya. Mo Yu tersenyum tipis. Sebelum melanjutkan, namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Wen King Suan benar-benar akan membantu Mu Chen sedemikian rupa. Itu adalah 4.500 poin. Saya berharap timnya keluar dari 16 besar dari yang pertama. Mengapa dia bersedia melakukannya? Mungkinkah dia jatuh cinta pada Mu Chen itu? Qin Feng berkata dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. Mampu membuat kecantikan yang membanggakan untuk mengorbankan posisinya di puncak. Pencapaian ini adalah sesuatu yang cukup untuk membuat pria lain merasa tidak seimbang. Tidak terlalu yakin tentang itu. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berdasarkan kejadian ini, siapa yang tahu bagaimana banyak pria yang tertarik pada Wen King Suan akan kecewa. Sebarkan beritanya, Mu Chen dan kelompoknya harus menuju ke Gunung Kayu Ilahi. Kali ini, ada cukup banyak tokoh kuat yang berkumpul di Gunung Kayu Ilahi. Jika berita ini tersebar, kurasa itu akan menyebabkan masalah bagi mereka. Mata Qin Feng berbinar. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tawanya. Kali ini, Mu Chen tidak akan beruntung. Setelah keluar dari pavilion, Wen King Suan menjentikkan jari-jarinya dan diagram arah spiritual ditembakkan ke arah Mu Chen. Mu Chen meraihnya saat dia melihat diagram arah spiritual yang masih memiliki sisa aroma. Dia berbicara tanpa daya. Hadiah ini sepertinya terlalu mahal. Karena itu, tim Anda telah jatuh dari 16 besar dari atas. Ini hanya 4.500 poin. Jika saya ingin mendapatkannya kembali. Itu hanya akan memakan waktu sebentar. Mata menawan Wen King Suan melirik ke arah Mu Chen. Selama Anda jelas bahwa saya tidak memiliki perasaan lain terhadap Anda. Ini hanya investasi. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Jika Anda tidak dapat menangani arah spiritual ini. Berhati-hatilah karena saya akan berurusan dengan Anda. Mu Chen tersenyum saat dia menyapu gulungan perunggu dia tidak lagi ragu-ragu saat dia berkata. Saya berterima kasih karena Anda memiliki harapan seperti itu pada saya. Tapi karena tim Anda jatuh dari peringkat pertama. Saya secara alami akan mengirim Anda kembali ke sana. Saat dia selesai berbicara, dia menyimpan diagram arah spiritual dan bergerak maju. Memegangi Luoli. Hehe. Kakak Mu Chen memang tegas. Piner dan Leer terkekeh. Kapten. Tidakkah kamu setuju? Wen King Suan memandangi sosok punggungnya saat dia melemparkan bibirnya yang kemerahan ke samping. Membual tanpa rasa malu. N. terkekeh. Terima kasih. Terima kasih.